Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Selama bertahun-tahun, publik menganggap ada perseteruan yang terjadi di antara pedang dud dan presenter Ayu Tingting dengan artis multitalenta dan sosialita Nagita Slavina. Trend perbincangan itu kembali mengembuka saat keduanya berada dalam radius beberapa meter pada pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah awal April lalu. Saat itu Nagita hanya bertegur sapa dengan pedang dud Iis Dahlia dan komedian Anwar B.A.B. yang datang bersama Ayu Tingting. Sementara Ayu disebut warganet hanya mojok di tembok. Netizen juga kembali mengulik bagaimana peristiwa serupa terjadi pada 2017 lalu, di mana keduanya tidak saling bertegur sapa saat bertemu di tangga. Tak hanya soal itu, sejumlah netizen juga menyebut, Busana Ayu saat itu plagiat dengan kostum Nagita saat perayaan Idul Adha 2020 lalu. Berbicara soal gaya berbusana, warganet memang kerap membandingkan keduanya. Gimana kalau kamu lihat gaya berbusana keduanya pada edisi hari ini? Aduh gaya busana Ayu Tingting versus Nagita Slavina dalam berbagai suasana. Tapi nyanyi sebelum terus menonton, pastikan dulu nih kalian gak absen menekan opsi subscribe dan lonceng notifikasi channelnya, agar kamu gak ketinggalan info selebritas setiap hari. Busana Kondangan Salah satu penampilan Ayu Tingting dan Nagita Slavina yang kerap menjadi sorotan ialah saat keduanya hadir di pesta pernikahan. Tidak jarang, busana yang mereka kenakan menjadi hal yang selalu dibahas kalangan warganet. Misalnya, mereka kompak berkebaya modern dengan warna kalem nyaris serupa. Pada saat hadiri pernikahan pedangdut Siti Bahdria, Ayu Tingting hadir bagai Dewi Yunani dengan gaun maksidres berwarna merah muda. Sementara Nagita kenakan batik biru off shoulder motif parang kombinasi. Ini giliran Ayu Tingting yang kenakan bawahan batik dan atasan kebaya saat hadiri pernikahan selebritas Tania Nadira. Sementara Ibunda Rafatar kenakan batik terusan saat hadir dalam resepsi komika Radityadika. Saat kenakan dres Mengenakan gaun berpotongan pendek hingga panjang juga kerap dilakukan pesohor yang disebut-sebut sama-sama memiliki harta hingga ratusan miliar tersebut. Contohnya saat keduanya kompak mengenakan dres pendek pada sebuah unggahan. Nagita tampil kalau mengenakan safe dress biru dengan kerah tertutup. Sementara pelantun lagu Sambalodo ini memakai mini dress hitam berukat berlapis. Siapa yang lebih seksi menurutmu? Pada momen lain mereka sama-sama mengenakan dres merah. Jika Nagita mengaplikasikan model boho dress, Ayu membaluti dirinya dengan gaun model tutu dress. Saat hadiri sebuah acara, keduanya berusaha tampil dengan aura seksi, feminin, dan elegan. Nagita dan Ayu tampil dengan gaun panjang warna kalem. Jika Nagita mengenakan long dress biru gradasi hitam, sementara Ayu Ting Ting mengenakan korset dress dengan belahan selutut. Kali ini Nagita lagi-lagi tampil dengan boho dress kaya corak, Sementara Ayu Ting Ting kenakan mini dress putih dengan potongan lengan mekar. Pada foto terakhir, keduanya kompak tampil kesual. Nagita menggunakan alas medium dengan gaun model kimono. Sementara Ayu memilih menggunakan sneakers dengan mini dress floral sekaligus otor berbahan denim. Santai dengan Duster Kendati selalu tampil glamour dengan outfit branded dan berkelas saat berada di luar sana. Giliran berada di rumah, kehidupan para artis ga ada bedanya nih sama kalian. Termasuk dengan Nagita dan Ayu yang sibuk mengurus anak dan beberes rumah. Biar praktis, mereka pun tampil simpel dengan mengenakan Duster. Saat sibuk di dapur, bermain bersama anak ataupun bersama suami atau keluarga di rumah, kedua ibu satu anak ini kompak tampil dengan Duster aneka warna dan motif. Apakah ada nih yang motifnya mirip dengan Duster milik kalian di rumah? Serupa tapi tak sama Sama-sama memiliki standar berpakaian yang terukur dan berkelas, keduanya terkadang memiliki selera outfit yang sama sehingga dalam sejumlah publikasi, mereka mengenakan baju yang serupa meski tak benar-benar sama. Misalnya, Gigi pernah tampil kenakan gaun panjang warna pastel lengan pendek bermotif, sedang Ayu kenakan midi dress polos berlengan panjang. Lain momen, Ayu tampil statement dengan shape dress hitam berkarafi, sementara Nagita kenakan midi dress off-shoulder. Pada sebuah unggahan, keduanya terlihat mengenakan gaun semi-formal yang cocok digunakan untuk ke kantor, dengan atasan dan bawahan senada. Keduanya juga pernah mengenakan atasan putih, namun jika Ayu memadukan warnanya, Nagita padukan dengan bawahan hitam. Bawahan jeans jadi opsi berikutnya bagi dua sosialita ini. Jika Gigi mengenakan jaket dan bawahan sepatu hitam, Ayu selaraskan teaser hitam dengan sneakers putih. Kompak mengenakan terusan just oversize, Ayu kenakan warna hijau zaitun dengan aksen kancing besar. Sementara Nagita tampil dengan warna hitam lengan pendek dan dalaman kaos sewarna kulit. Terakhir, keduanya juga pernah kompak tampil mengenakan midi dress hitam kayak motif. Siapa nih yang aksen motifnya paling kamu suka? Outfit pada pernikahan Atta Aurel Momon pernikahan YouTuber Atta Halilintar dengan artis Aurel Hermansyah bisa menjadi salah satu agenda penting berkumpulnya para artis, selebram, sosialita, dan selebritas tanah air terbesar tahun ini. Salah dua yang hadir dalam resepsi pernikahan tersebut adalah Ayu Tingting dan Nagita Slavina. Kostum yang mereka kenakan pun tak luput dari mata jeli netizen dan mencoba membandingkannya. Ayu Tingting tiba bersama komedian Anwar B.A.B. dan Iis Dahlia, tampil dengan satu setelan outfit bergaya bohemian beraksen gold. Ia memadukannya dengan blus warna putih dan celana panjang dengan outer aksen bernuansa Hindustan. Sedangkan Nagita Slavina tampil elegan dalam balutan gaun brugat beraksen lace alias border bernuansa warna silver mix biru. Untuk rambut, keduanya tampil simpel dengan kuncir. Demikian juga dengan riasan, Ayu dan Gigi sama-sama mengaplikasikan riasan minimalis dan natural. Guys, menurut pakar mikro ekspresi, kecanggungan yang terjadi di antara dua pesohor ini dikarenakan ada persoalan yang belum terselesaikan di antara keduanya. Yang pasti sih, bukan soal outfit Ayu Ting Ting yang plagiat model baju Nagita Slavina ya guys. Jika diperhatikan, outfit kondangan Ayu hanya mirip dengan busana idul kurban Nagita. Keduanya sama-sama mengenakan motif etnik wayang. Namun Ayu lebih bernuansa gold, sementara Nagita lebih berwarna coklat. Guys, terima kasih banyak ya. Sudah menyimak sampai tuntas? Kini saatnya kalian menekan tombol like dan share, serta berikan opinimu di kolom komentar. Sampai ketemu lain waktu. Bye! Sub indo by broth3rmax